Pemirsa viral di media sosial, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan gagal menikah hanya karena uang seserahan sebesar 35 juta rupiah dan tambahan 6 juta 700 ribu rupiah dan hanya kurang 700 ribu rupiah. Atas kekurangan tersebut, pihak pengantin wanita marah besar dan berkata kasar kepada keluarga pihak calon pengantin pria hingga membuat calon pengantin pria tersinggung dan membatalkan pernikahan sehari jelang akad nikah. Unggahan foto-foto pre-wedding dari keluarga pengantin pria dengan caption kronologis batalnya pernikahan sehari jelang akad nikah langsung viral di media sosial. Kisah anjas calon pengantin pria membatalkan pernikahan setelah tersinggung dan kecewa berat calon pengantin wanita membentak dan marah-marah kepada keluarga pria hanya gara-gara uang tambahan kurang 700 ribu rupiah. Sebelumnya, saat lamaran calon pengantin pria telah memberikan uang sebesar 35 juta rupiah beserta mas kawin dan barang-barang antaran senilai hampir 10 juta rupiah. Saat itu, keluarga perempuan juga minta tambahan uang 6 juta 700 ribu rupiah. Namun betapa kecewanya anjas dan keluarga saat mengantar uang tambahan sebesar 6 juta rupiah mendapat perlakuan kasar. Bahkan anjas bingung mendapati pihak keluarga perempuan tidak ada persiapan acara pernikahan. Nah, pas dia ngebentak uang tua aku, gara-gara duit itu lah. Untuk mempertanyakan sisa ya. Bentak gimana dia waktu itu, Kak? Banting pintu atau apa? Iya, banting pintu sambil ngomong. Sebelum ada duit 700 itu, aku udah galak ngeima duit ini dia. Bukan ini tampi hutang, jadi dia ngomong itu. Sambil banting pintu. Sambil bantik pintu. Antaran-antaran, yolah dia minta duit 35 juta sama emas dua suku. Itu sudah terpenuhi itu. Yuk, dodol 10 loyang, wajik 20 loyang, ibu siap gak loh, sudah ibu siap bersangking, ibu nain, gak kati yang ibu apa. Sementara itu kondisi kediaman mempelai wanita di desa Belambangan, Kecamatan Pengandonan, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, saat ini tertutup rapat, tak berpenghuni. Menurut tetangga, satu keluarga termasuk calon mempelai wanita telah lama meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya. Pokoknya semenjak kejadian itu, berapa, tiga hari, empat hari itu, dia pergi. Gak tahu kemana aku ya, ya kata suami saya, kan saya ke sawah terus, jadi gak tahu lah kemana dia pergi. Jadi tahu-tahu waktu paginya itu, baru dapat kabar kalau itu-itu, gak lagi, gak jadi. Beberapa warga lainnya juga mengaku dan membenarkan beberapa kali perempuan tersebut gagal menikah, namun warga tidak tahu penyebabnya. Polisi kini mengawasi situasi sekitar rumah orang tua calon mempelai perempuan untuk menjaga kondusivitas. Dari Palembang dan Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Geridaus dan Widoro Agustino, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.